Halo semuanya! Udah lama gak ketemu sama Putri Tanjung di depan kita. Hai! Gue ngelihat IG story lo, karena kan kita follow-followan IG story lo, feed lo itu. Gue gak ngerti apa yang lo lakuin, kok bisa banyak banget kegiatan lo dalam sehari. Itu, lo apa sih? Gue denger gosip nih. Katanya kalo pagi, pagi itu lo minum kopi sampe gak habis-habis. Bener gak? Betul. Pasti ini Adit kan? Gue tau banget nih. Adit lo menciptakan momen itu yang kayaknya gak mau buat dia trauma nih ke semua orang. Adit kan temen kita juga nih, kita sering nongkrong sama Adit. Adit kerja di tempat lo juga kan. Gimana gitu ceritanya, pokoknya gue kan lagi berhenti ngopi kan. Udah lama gak ngopi. Terus si Putri tuh kalo ngopi tuh kayak lo dari kompor. Bener gak sih? Bener gak? Dari kompor lo kopinya lo ini, panasin. Iya bener, jadi gue panasin. Terus apinya lo ginin. Gak dong. Hebat banget gue. Terus gue aduk-aduk biar agak anget lagi. Terus gue tuang gitu ke tumbler. Di kompor? Di atas kompor? Iya. Di atas kompor lo aduk nih. Karena biar anget kan. Ini tumbler nih. Terus gue kayak serut. Lo minum kan? Gue minum. Taruh lagi? Iya. Jadi berapa geras kopi ini kru lo yang ikut? Jadi gue bisa satu. Tapi jelek banget sih, ini jangan dicontoh sih. Oke, tapi kalo lo berapa banyak kopi? Gue tuh sebenernya... Dit sekarang gue mencoba banget mengurangi. Jadi gue mengurangi dengan cara gue minum... Itu cuma... Pokoknya yang large gue minum 2 kali doang. Yang large minum 2 kali itu gak terlalu banyak. Itu gak terlalu banyak. Tapi sebelumnya gue bisa bisa 5. 5? 5 yang gede gitu? 5 yang gede. Jam berapa? Pagi, siang, sore, dan jam malam. Dari jam 8, jam 9? 9. Berarti lo ke kantor kenceng kayak gini? Enggak juga, Dit. Gitu kan? Gitu kan ya? Gitu kan ya? Gitu kan ya? Gitu kan akhirnya? Oh enggak ya? Santai akhirnya. Ngomong-ngomong cepet gak? Cepet, 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 cepet. Cepet, 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 cepet. Kalo minum kopi kan enggak. Tapi gue suka banget sih minum kopi. Tapi kayaknya udah gak begitu ngaruh ke gue. Jadi pas gue udah merasa gue gak ngaruh... Kayak kayak gue harus agak lumayan... Jangan terlalu banyak nih. Yang lo cari dari kopi apa? Kalo gue... Gue suka rasanya. Rasanya ya? Iya. Gue suka rasanya. Berarti lo gak pake gula kan? Enggak. Tapi joltnya suka juga? Iya suka. Tapi tergantung kopinya kan, Dit. Sebenernya. Jadi gue tuh biasanya kalo pagi gue minum yang strong. Jadi gue ada sedikit adrenalin gitu. Oke. Habis itu kayak siang ke sore gue ya biasa aja. Gue cuma double shot gitu. Bisa kan kalo pagi gue triple shot. Iya. Soalnya kadang kalo gue minum kopi ya. Kalo banyak banget di pagi. Itu jadi hiperaktifnya tuh banget sih. Gitu ya? Iya. Tapi butuh gak sih orang-orang kayak lo yang diam-diam aja gitu? Iya. Ya butuh kalo ada kegiatannya banget ya. Kayak misalnya mau meeting. Iya kan. Cuman kalo terlalu banyak jadi kayak pengen ngelakuin sesuatu gitu. Kayak tiba-tiba tiduran di kap mobil gitu. Oh gitu. Wow. Hebat juga ya. Narik truk pake gigi gitu. Tapi ya kopi berarti sekarang udah ngurangin. Udah ngurangin. Udah ngurangin. Oke ini apa? Kopi juga? Ini iya. Long black ini. Oke. Berarti ngurang-nguranginnya tetep ada lah ya. Tetep ada. Tetep ada. Tapi emang kegiatan lo, hari lo tuh kayak gimana sih? Karena gue kalo ngeliat IG story lo kerja lagi, kerja lagi gitu. Jadi hari gue ya. Pagi. Pagi. Gue ini kali ya. Yang pagi ini ya. Hari ini ya. Sampai ada tiga manusia ini. Hari ini. Hari ini. Jadi hari ini gue bangun gue pilates. Oke. Jadi bangun bangun di studio tuh. Beat up. Oh iya bener-bener langsung gitu ya. Udah kelipet-lipet ya. Gue bangun. Kau masa bangun-bangun pilates? Gue bangun cek WhatsApp. Itu kejelekan buruk gue. Oke. Gue bangun langsung gue cek WhatsApp. HP dimana? Di... Di sebelah kasur. Sebelah kasur. Wah. Kadang-kadang gue, ini agak parah sih. Kadang-kadang gue ketiduran megang HP. Hmm. Jadi kayak pagi-pagi udah gue tinggal ambil HP gue. Oke. Jadi lo tidur megang HP ini sering nih ya? Sering. Jadi kayak tidur sambil megang HP. Iya sering. Berarti bangun tinggal gitu kan? Iya kan? Terus instruktur pilates depan lo kan? Gitu kan? Oke. Oke. Jadi lo... Lo bangun selalu cek WA. Gue selalu cek WA. Just itu gak bagus. Sebenernya. Karena kan harusnya gue agak zen sedikit dulu kan. Ada berapa grup WA di HP lo? Aduh banyak banget. Banyak banget ya? Gak tau gue. Itu kayak lo meeting sebentar sama orang. Iya. Kita bikin grup. Iya bener. Gak habis-habis. Gak habis-habis kan? Kerjaannya udah kelar. Masih suka ada yang update lagi kan? Betul. Jadi udah gue bangun. Gue cek WhatsApp. Gue siap-siap. Siap-siap mau pilates. Abis itu gue pilates. Pilates dimana? Oh. Berarti instrukturnya dateng? Dateng. Gue pilates di rumah. Apa bedanya pilates sama yoga? Bedanya kalo pilates itu banyak kardionya juga. Oke. Dan itu tuh kayak gue memang lagi membenarkan postur gue. Oke. Jadi gue lagi emang fokus di pilates. Bener-bener. Dan itu sama nyokap gue. Jadi abis gue selesai baru nyokap gue gantian. Oke. Nah jadi paket. Oke. Biar murah ya? Biar murah. Emang postur bisa bener? Bisa. Oh. Dilatih pelan-pelan kan. Karena gue tuh. Gue postur gue juga. Gue tuh kan agak soci kan. Dan gue tuh agak bungkuk. Jadi gue tuh harus di ini lah. Bener juga sih. Dan tulang gue kan miring. Oke. Ya gue jikainya harus deh. Ya kalo gue ngetik gue gini tuh. Hehehe. Kadang-kadang aku pake hidung. Tapi itu. Tapi itu problem. Banyak orang gak sih? Bener. Jadi kayak gue benerin postur. Abis itu gue langsung siap-siap mandi. Jam berapa nih? Jam berapa nih? Itu jam sebilanan ya. Jam sebilan udah ke pilates. Mandi. Gue main di setelah macam. Gue meeting. Meetingnya di? Gue meetingnya tadi di SCBD area. Oh ini hari ini nih di SCBD. Hari ini. Gue meeting di SCBD area. Gue meeting, tadi ada kayak a future project. Di media dan segala macam. Abis itu gue ke. Gue kemana tadi? Velodrome. Sampai dia gak inget ya. Gue ke Velodrome. Buat ngecek venue. Buat kita bakal ada fan meet lah. Oke. Itu di Velodrome tadi. Lo ngecek langsung berarti. Gue ngecek langsung. Semua event yang lo bikin. Lo sendiri yang handle. Betul. Dan itu kan lo juga tau. Karena kita sering bertemu di event-event kan. Lo kadang masih di FD juga. Di belakang. Di FOH. Lo masih ngurusin kan. Masih. Berarti semua emang harus hands on. Gue seneng sih ya. Itu juga sebenernya kelebihan dan kekurangan gue. Karena gue agak micromanage. Oke. Tapi gue mendapatkan energi gue dari situ. Oke. Jadi udah. Abis itu gue kesini. Oke. Baru kesini. Baru kesini. Kalau di hari-hari lain. Jam-jam lima. Masih ada meeting. Masih. Gue ada meeting. Gue tuh meeting terakhir tuh. Masih bisa sampai malem. Tergantung. Kalau misalkan event. Gue bisa sampai jam sepuluh. Sampai larut malam. Itu gue masih bisa. Paling malem yang pernah lo lakuin pas meeting. Jam dua pagi gitu. Pernah lah. Ya. Jam tiga malah pernah ya. Tiga pagi ya. Segera ngangguknya gitu. Pernah banget. Gue mau ngasih liat lo sesuatu. Oh betul. Jadi gue tuh lumayan. Ini kurang baik juga sih. Iya. Jadi gue tuh. Minute by minute tuh. Gue ada jadwalnya gitu loh. Dibikinin. Per menit. Per jam. Jadwal hidup lu ada per menitnya. Per jam gitu. Jadi bahkan kayak. Kayak break pun tuh gue ada gitu. Kayak break gitu. Jam segini sampai jam segini gitu. Nah itu tergantung. Gue di break itu. Gue mau ngisi. Teman-teman yang minta waktu. Oke. Untuk misalkan approval apa segala macem. Ngobrol atau apa. Jadi ya. Ya udah. Jadi gue. I live by itu. Dan semuanya punya. Punya schedule gue. Semuanya. Oh semua punya schedule lu. Iya. Jadi namanya putri schedule. Sepersonal apa isinya. Ada ga yang nonton bioskop. Gak ada. Gak ada. Tapi kalau misalkan udah di booking dari lama. Ya dimasukin. Karena biar ga ada jadwal yang masuk lain. Jadi katanya. Anak-anak dan tim gue itu. Kayak apa namanya. Grup jadwal gue tuh kayak. Kayak bener-bener. Apa? Jadwal tantet. Jadwal semua gitu. Maksudnya gimana tuh? Jadi literally. Orang tuh pada. Pada fight. Untuk bisa dapet jadwal. Gokil. Gitu. Jadi kayak siapa duluan nih. Iya. Karena kalau nge-booknya bareng. Berantem tuh kan. Bener. Bener-bener. Gue duluan. Gue duluan gitu kan. Nge-work jadwal butir Tanjung. Iya. Jadi nanti. Nanti ada. Dan di jadwal itu ada kuratornya. Ada kuratornya. Ada kuratornya. Ada yang milih. Adit. Adit salah satu kuratornya. Adit. Adit lubis. Salah satu kurator. Jadi dia memutuskan. Ini pantes ga masuk kalender. Iya. Jadi kadang-kadang kayak. Jadi kuratornya tuh ada Larry sama Adit. Jadi kadang-kadang kayak. Ada dua. Ada dua. Ini ga penting menurut dia gitu. Ya udah kayaknya dibesokin aja. Kayaknya ini ga urgent gitu. Pernah ga kayak. Lu dipilihin. Iya. Menurut mereka penting. Menurut lu engga. Pernah. Oh pernah. Terus gue kayak. Dit apa sih gitu. Apa berenang sama pesut gitu. Hahaha. Jadi kayak gini dit. Jadi kayak. Oh ini jadwal. Iya. Kayak Senin shooting. Jam segini jam segini jam segini. Meeting ini jam segini jam segini. Nanti ada kayak break. Ini schedule gitu gitu. Oke itu kan dikirim. Gue pingin di kalender. Tapi ternyata itu di WA group. Jadi di kalender gue ada. Jadi di kalender ada. Cuma gue di WA setiap pagi. Oh. Jadi sebelum gue start the day. Misalkan kamis. 7 September. Ini lah schedule gue gitu. Apa yang menurut mereka penting. Tapi setelah lo lakuin. Ini gue ngapain dimasukin jadwal kayak gini. Misalnya. Apa ya. Ada ga. Banyak sih mungkin ya. Meeting-meeting yang menurut gue bisa online. Ga harus ketemu langsung. Ketemu orang. Ketemu orang. Tapi ternyata orang yang aneh gitu. Itu ga ya. Pernah dong. Pernah sih. Pernah sih. Atau misalkan kayak ketemu orang. Tapi ternyata orangnya bail. Ga jadi dateng. Biasalah klien-klien gitu kan. Oh oke. Tapi berarti semua waktu lo diatur. Sama si dua orang ini. Betul. Kurator jadwal. Betul. Cuma ya. Gue tetep. Tetep. Biasalah. Gue tetep yang kayak. Gue mau ini mau ini. Mau masukin ini. Mau masukin itu. Kayaknya ini ga penting. Kayaknya ini. Tetep gitu. Cuma ya. Dari semua yang udah di request. Si Adit sama Larry inilah. Yang kayak. Ini kayak masuk deh. Masuk deh. Oke. Ini gue tuh kemarin. Kan sama Anissa. Sama istri gue tuh. Dia baru bilang ke gue. Dia bilang kayak. Aku nih kayaknya overwhelmed. Dia lagi banyak kerja. Dia bilang. Terus dia ngeliat gue juga. Lagi banyak kerja juga. Karena gue lagi ada tour stand up. Iya. Yang cerita sebel aku itu. Dia bilang. Kayaknya kita harus ngeluangin waktu deh. Satu hari dimana kita. Yang apa-ngapain. Buat kita berdua. Buat nge-date aja. Iya. Nah ini baru mau gue lakuin nih. Besok ini hari. Berarti lu bener-bener seharian. Nah ini kan hari Kamis kan. Terus dia minta. Bisa ga ya hari Jumat. Karena kan show gue hari Sabtu. Terus gue bilang. Ya. Namanya juga. Pernikahan kan. Ya. Suami istri harus punya waktu buat bareng. Betul. Betul. Oke Jumat. Buat kamu seharian gitu. Just besok kan. Gue cek kalender gue udah penuh kan. Nanti gue bingung nih. Ngomongnya gimana. Oh dari sini masih lu ngomongnya ya. Iya. Atau mau gue bantu chat. Aku mau gue bantu chat Nis. Ada kerjaan gitu kan. Nis ga bisa nih. Ternyata rait Nis. Besok apa sih ada apa? Kita syuting sama Isma. Oh iya. Terus. Nah itu dia tuh. Gimana tuh. Abis itu aja gimana? Hah? Abis itu aja. Gue udah keburu ngomong kosong. Gimana sih lu? Nah gue juga besok ada dinner date. Oh besok. Besok. Kita nebeng aja deh. Bareng ya. Yuk lagi. Dari tadi sih sebelum lu dateng. Sebenernya gue lagi mikirin tuh. Gue ngomong apa nih ke Anissa nih. Ngomong aja sih sebenernya. Bilang aja lah. Aku salah nih. Tapi lu tetep ada waktu kan besok? Ya itu. Abis selesai sama Isman. Jam? Jam 6 ya. Kayaknya jam 6. Yaudah. Atau Isman aja gue salahin. Ya bisa. Nih Isman nih. Soalnya orangnya emang kayak gitu. Aneh. Gue suruh bawa ke rumah gue kayak. Ya kayaknya. Tapi emang penting menurut lu. Waktu bersama dengan pasangan itu. Penting banget. Penting banget. Gue sama suami gue tuh ada kayak matli. Ih gue sama suami gue. Gue gak biasa denger itu. Iya. By the way Radhi tuh udah kenal gue dari umur 17 tahun. 17 tahun. Iya kan. Gue dateng tuh pas lu dari kelurahan lu bikin KTV. Iya tapi lu gak dateng pas gue nikah. Nah itu dia tuh. Jadi ada syuting sama Isman kan gue. Murut gue gini ya. Gue tuh kenal lu. Nih murut ya gue jujur. Gue tuh kenal lu udah lama banget ya. Kita tuh udah berkenal udah 17 tahun. Eh betul gue gak 17 tahun. Gak 17 tahun sih. Maksudnya udah kenalnya gue udah 17 tahun. So abis itu by the way. Lo sama Deddy juga jadi. Om Deddy. Om Deddy juga jadi deket dan segala macem. Kan juga gara-gara event-event. Bener. Kita bersama. Ya kan. Kita bersahabat lah gitu. Betul. Kita lumayan. Kita quote unquote menganggap diri kita bersahabat lah ya. Bertiga. Walaupun kita gak tau si satu sama lainnya. Iya. Menganggapnya sahabat apa gak. Sahabat lah pasti. Sahabat ya. Ya udah ya sahabat lah ya gitu. Terus abis itu setiap ulang tahun gue gak pernah absen kan. Iya bener. Dan segala macem segala macemnya gitu. Bener bener. Terus abis itu gue nikah. Hujud itu adalah momen yang terjadi di hidup gue. Kayak ini bukan masa setahun sekali. Ini seumur hidup sekali. Betul. Terus bisa-bisanya quote unquote dua sahabat gue. Dua-duanya gak dateng. Om Deddy itu ya. Ya ada satu dan lain hal sih pada waktu itu. Buat gue. Pandemi juga kali ya. Iya ada pandemi juga. Bener. Dan adalah yang mungkin gue gak bisa share di sini sih. Tapi balik lagi. Iya. Gue sama suami gue tuh punya monthly check up gitu. Oh gitu. Jadi monthly check up tuh artinya setiap bulan tuh. Di check up semua. Kayak gula darah. Bukan. Lu ambil darah suami lu. Iya ada kayak dinner gitu. Yang kayak ya kita sama-sama check up aja. Jadi kayak our current feeling dan segala macem. Lo ngerasain ini gak kayak kadang. Wah kayaknya udah waktunya kita saling cerita nih. Ada update apa. Karena kalo gue. Anissa itu kerjaannya beda sama gue. Iya. Nah gue gak tau. Lu masih satu. Ada satu proyekan bareng atau. Beda-beda. Oh enggak. Udah beda. Nah kadang ngerasa gitu gak. Kayak lu perlu tau dia lagi ngerjain apa. Terus dia kayak discuss bareng lu. Atau gak perlu kayak gitu menurut lu. Tergantung ya Dit ya. Mungkin kalo gue sama Andra itu. Biasanya end of day kita catch up. Oke. Tapi kita tergantung nih energinya lagi. Levelnya tuh dimana gitu. Karena tuh. Yang menarik tuh adalah. Gue sama Andra tuh sama-sama alpha kan. Oke. Jadi kita tuh sama. Dan biasanya kan orang bilang kalo alpha sama alpha tuh gak bisa bareng sebenernya. Karena clash gitu kan. Karena dua-duanya tuh dominan. Dominan nih. Cuma. Sekarang kita udah lumayan belajar untuk adjust. Dan bisa mengkomunikasikan perasaan gitu. Dan biasanya tuh kadang-kadang kalo misalkan dia lagi cerita nih. Terus gue tuh orangnya kan very solution driven. Jadi dia ngomong apa nih gue langsung kasih solusi. Oh. Dan dia tuh gak suka. Jadi dia mengkomunikasikan itu ke gue langsung. Bahwa eh kalo aku cerita kayak gini. Aku gak butuh solusi kok gitu. Boleh gak kamu gak usah ngasih solusi. Kamu coba dengerin aja. Karena aku cuma mau cerita aja gitu. Aku tidak mencari solusi. Dia tipe yang kayak gitu. Nah itu gue harus dikomunikasikan. Kalo kan gue gak tau. Tapi ketika. Tapi bagus karena dia bisa mengkomunikasikan secara jujur ya. Iya. Maksudnya kan ada orang yang. Dipendem. Yang taunya cuma emosinya doang. Betul. Berarti kayak kok gue agak terganggu tapi gue gak tau apa nih. Betul, betul, betul. Dan dia mau ngomong kayak aku gak butuh dikasih solusi. Tapi gak bisa ngungkapinnya. Yang dia coba rasain aja gitu kan. Betul. Berarti dia pernah ngomong kayak gitu ke lo. Kayak. Aku kalo lagi cerita jangan dikasih solusi. Kalo bisa ya masalah baru sih nih yuk. Gitu kan. Gitu kan. Gitu kan. Berarti suka dikasih masalah kan. Dia gak juga ya. Jadi ya. Lucu sih. Maksudnya gue sama dia tuh lumayan terbuka aja sih. Jadi kita bisa mengkomunikasikan apapun gitu. Oke oke oke. The feel. Makanya penting banget kayak monthly. Ada kayak kita dinner yang emang ngobrolin gitu. Kayak. Our feelings. Terus abis itu kayak. Catch up sama semuanya. Karena kan dia dua-duanya sama-sama. Jadwarnya tuh gak jelas kan dia. Gitu. Dia tuh morning person banget. Sementara gue enggak gitu. Oke. Jadi ya emang harus ada quality time lah. Oke. Tapi karena lu dari 17 tahun itu. Udah biasa merugonai sesuatu. Terus lu punya usaha ini itu. Apalagi I.O kan. Ya kan. Kalau dulu kan. Itu diterjemahkan juga ke pertemanan gak. Kayak lu tuh selalu pengen ngatur. Misalnya nih. Misalnya nih. Lagi sama sahabat. Disini aja. Nanti ada ini. Oh iya. Itu ya banget lagi. Bahkan tau gak sih. Lu ngatur banget tuh. Bahkan sampe ya. Kalau misalkan lagi kayak pergi bareng temen gitu. Mereka tuh sampe udah gak pesen apapun. Jadi mereka cuma duduk. Duduk disuapin. Hahaha. Gak gitu juga. Itu enak juga ya. Duduk maksudnya mereka gak pesen apa-apa. Jadi mereka udah kayak udah putri aja yang pesen gitu. Saking lu biasa manage. Saking gue emang udah terbiasa. Dan mereka juga kayak nyaman. Dengan gue memesan makanan. Karena lu tau ini yang terbaik. Atau karena lu pengen mereka. Santai aja deh. Atau. Dua-duanya kali ya. Oh. Dua-duanya kali ya. Berarti baju heran lu yang pilihin atau? Gak. Gak. Gak gitu juga ya. Hahaha. Lucu juga sih kalo iya. Heran pake ini aja. Tapi. Sejujurnya. Oh apa ini? Bener. Sejujurnya. Gue emang kan suka banget ya. Kalo misalnya ngeliat orang pas dia lucu-lucu kantor. Gue kayak kayaknya lucu deh kalo lu tuh pake ini, pake ini. Pake yang kemarin aja. Kayaknya bauannya lebih lucu yang kemarin. Gitu-gitu. Jadi gue. Oke. Kadang lu suka ngasih masukan juga. Gue suka ngasih masukan. Bener sih. Bener sih. Aneh juga ya. Gue juga pasti ngasih masukan kalo heran ke kantor pake helm kan kayaknya dicopot deh. Ya Heran kayaknya gak cocoknya pake helm. Kayaknya dicopot kalo di kantor deh pake helm jangan lah. Cape banget. Ketemu klien, klien gak liat mata lo Heran gitu. Cape banget. Hahaha. Oke. Terus lu yang gue penasaran adalah. Di umur lu. Sekarang lu berapa umurnya? 27. 27 kan. Tapi kan lu yang kreatifernar yang pertama aja kan lu masih muda banget tuh kan. Masih umur 20-an awal gitu. 17. 17 ya bahkan ya. Terus abis itu lu banyak bersinggungan dengan kayak BUMN sama klien-klien yang lain itu kan. Pasti banyak yang tua-tua nih. Ya kan. Gimana cara lu nyetel sama orang-orang tua ini gitu. Pasti kan pola komunikasi dan bekerjanya beda gak sih? Atau gimana? Beda banget lah gitu ya. Cuma again kayaknya gue merasa bahwa itu tuh part of learning ya. Oke. Jadi itu masih kayak progres gitu. Sampai sekarang pun gue juga masih belajar gitu. Yang pertama adalah sebenernya. Apapun tuh. Pertama respect. Oke. Itu udah penting banget lah. Mutual respect. Bener. Itu udah paling penting lah diet gitu. Tapi yang kedua juga. Lu tuh juga harus tau apa yang lu mau omongin gitu. Lu tuh juga gak boleh kayak misalkan ada lawan bicara. Tapi kan gue ber. Apa namanya. Komunikasi. Dan gue tuh banyak banget ketemu klien-klien yang. Gue harus menjual ide-ide gue kan. Oke. Ide-ide kita gitu. Ide-ide seksu, ide-ide tim dan segala macemnya. Jadi ya kita juga harus banyak do research. Kita juga harus tau apa yang kita omongin. Kita juga very well prepared gitu. Oke. Jadi jangan asal confident aja. Tapi lu gak tau apa yang lu omongin gitu loh diet. Itu penting banget sih gitu. Bener. Sama yang ketiga adalah harus banyak mendengarkan juga. Jadi ya again kita kan bisa belajar dari siapapun gitu ya. Jadi ya banyak belajar dari mereka juga. Terus menurut gue ya jangan so tau aja sih diet. Oke. Ya bener juga sih. Karena ya kita juga gak tau semuanya kan diet gitu. Iya. Dan again mereka of course jauh lebih tua. Mereka punya sudut pandang yang berbeda. Perspektif yang berbeda. Dan menurut gue itu emang kita harus belajar. Tetep belajar dari perspektif mereka juga. Karena working experience. Mereka kan jauh lebih lama daripada kita gitu. Ada gak dimana karena umur lu mereka pas awal-awal kayak bisa gak sih si putri. Tapi ternyata lu ngebuktiin dan akhirnya malah. Itu kan yang gue juga pernah cerita di podcast waktu awal-awal banget tuh diet. Dari mulai umur 15 terus abis itu bikin event kecil terus 17. Pasti banyak yang meremehkan lah ya gitu. Cuma kan ya meremehkan kalo di gue kan banyak layer ya. Yang pertama muda. Yang kedua perempuan. Yang ketiga anaknya seorang pengusaha gitu. Maksudnya kayak ngapain sih lu gitu. Tapi kadang-kadang juga jadi anaknya pengusaha ini tricky nya adalah. Kalo gue gagal salah. Gue sukses salah gitu. Iya juga sih. Apalagi kalo lagi. Maksudnya gue gagal. Gimana sih kok lu bisa gagal? Usaha kan bapak lu pengusaha gitu. Bener, bener, bener. Atau misalkan ya lu sukses ya. Pasti lah lu sukses kan bapak lu pengusaha. Bukannya harus lu bisa lebih bener gitu. Jadi ya maksudnya dari dulu tuh emang pressure dan hal-hal seperti itu kan sering terjadi. Tapi indian lu buktiin diri lu kan. Nah, di dulu tuh kan kayaknya usia-usia muda. Wah tuh masih muda banget ya. Jadi 17 tahun sampe 21-an lah ya. Itu tuh kayak momen gue pembuktian lah. Code-uncode ke diri gue sendiri sebenernya. Dan gue juga boong lah kalo gue bilang itu bukan pembuktian ke orang lain juga gitu. Cuma abis itu gue merasa kok capek banget ya gue. Kayaknya gue menjalankan hari-hari gue tuh cuma untuk pembuktian gitu. Jadi kok drive-nya tuh kok. Oh dulu motivasinya itu? Iya kok. Kayak gue harus percaya sesuatu. Iya kok drive-nya kecil banget ya gue merasa. Jadi gue merasa pas drive-nya kecil banget tujuannya cuma membuktikan kayaknya bensin gue tuh gak awet gitu. Oke. Jadi gue gampang capek, gue gampang burn out, gue gampang sedih, gue gampang dan segala macam yang lagi gitu. Oke. Jadi gue merasa kayaknya gue harus switch nih gitu. Menjadi? Ya gue akhirnya merasa udah gue lebih mencoba untuk damai sama diri gue sendiri aja. Oke. Jadi gue mencoba untuk oke sebenernya apa sih yang men-trigger gue melakukan ini semua. Kan pasti sebenernya bukan untuk pembuktian dong. Oke. Oh ternyata gue pelan-pelan menemukan gitu. Oh ternyata emang gue cinta banget lagi sama industri ini gitu. Industri kreatif. Iya. Dan gue suka kerja banget gitu. Gue suka kerja dan gue merasa gue sangat bersyukur karena gue dikasih privilege dan resources yang banyak banget. Dan gue tau banget gak banyak orang yang bisa kayak gue gitu. Tapi gue juga tau bahwa gue punya kesadaran besar bahwa ya gue harus bertanggung jawab dengan semua privilege yang gue punya ini. Nah apa tanggung jawabnya ya? Tanggung jawabnya adalah gue harus bisa memaksimalkan privilege gue sebaik-baiknya. Bukan hanya untuk diri gue dan keluarga gue tapi untuk orang banyak juga gitu. Ya tapi banyak juga yang hidup berkecukupan tapi malah disiasiakan kan. Iya. Maksudnya ada yang jadi apalah-apalah yang. Dan menurut gue tuh kan pilihan orang ya beda-beda gitu. Dan drive orang juga beda-beda jadi gue juga gak bisa menjudge mereka gitu. Makanya kadang-kadang tuh gue cara gue berdamai juga sama diri gue sendiri gitu. Iya. Saat gue mendengarkan banyak orang yang ngomongin gue atau apa segala macem. Ya gue juga gak bisa menyalahkan mereka juga gitu loh Dit. Karena mungkin kan mereka juga punya perspektif tentang gue yang mungkin mereka juga gak tau. Atau mereka punya pengalaman apa yang mungkin berbeda sama gue gitu. Jadi gue merasa oh yaudah semua orang tuh pasti akan punya opini-nya tentang gue. Jadi kalo misalkan hidup gue saat itu ya waktu itu adalah untuk proof ke mereka. Ya sampe kapan Dit? Bener, 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 bener. Gitu. Jadi yaudah. Berarti karena kan, ya tapi gue gak tau ya maksudnya lu sebagai anak seorang pengusaha kan maksudnya anaknya Elon Musk ini apakah lu? Halo, halo. Bukan dong, bukan dong. Lo diajarkan dasar-dasar berbisnis gak sama bokap? Jadi bokap gue itu karena bedanya bokap gue itu adalah the first generation. Oke. Biasanya first generation tuh udah tua-tua semua kan. Iya. Tapi bapak gue masih lumayan masih tergolong masih muda lah. Bapak gue tuh first generation yang memulai bisnis dari nol. Dan bapak gue tuh miskin kan, dari keluarga miskin. Jadi gue tuh liat langsung gitu loh Dit. Oke. Gue tuh liat langsung gimana work ethic bapak gue. Jadi gue liat langsung dari bapak gue kerja dari pagi sampe pagi. Gue ngeliat bapak gue meeting, gue diajakin ke kantor. Jadi gue tuh melihat dari kecil. Jadi gue ngeliat cara bapak gue mengkomunikasikan sesuatu. Gue liat cara bapak leadership style bapak gue seperti apa. Gue liat saat dia menggunakan intuisi dia. Gue liat saat dia membuat strategi-strategi short term, long term dan segala macemnya. Jadi dari kecil tuh gue melihat secara langsung. Karena gue bersyukur banget bapak gue tuh mengajak gue. Dari kecil. Ngeliat langsung itu maksudnya pas di kantor. Meeting pun. Meeting pun. Umur berapa tuh? Dari gue SD. Iya bener-bener. Gue akan ajak Alia juga, Britt. Iya. Ini papa kerja kayak gini. Di laptop aja udah. Gitu. Itu lumayan ini sih. Itu lumayan inspiring. Dan sampe sekarang tuh masih vivid banget ya. Memori itu gitu. Cuma ya pasti pas gue udah lebih dewasa, lebih dewasa, lebih dewasa. Ya pasti bapak gue selalu mengingatkan gue banyak hal lah. Soal prinsip-prinsip berbisnis dengan baik gitu ya. Oke. Yang punya etika. Yang harus bisa berkontribusi untuk banyak orang. Risks Management dan segala macemnya. Soalnya gue tuh lagi baca buku parenting kan. Buku parenting soal anak nih. Terus katanya ketika mereka di umur sampe 5 tahun. Apa yang dia rasain itu adalah prinsip yang akan dia bawa sampe seumur hidup dia. Jadi kalo dia suka dibentak di rumah. Iya. Dia merasa bahwa membentak orang lain itu sebuah. Hal yang wajar. Kewajaran yang gue bisa lakuin. Iya. Kalo dia dibebaskan untuk berekspresi di rumah. Berarti dia tau bahwa untuk bebas berekspresi adalah hal yang penting dalam hidup. Makanya dia akan melakukan itu ke orang lain. Jadi formatif year dia. Di umur 5 tahun ini. Itu tuh penting banget gitu loh. Iya. Makanya yang kita pengen dari anak kita pas dia dari umur 5 tahun. Itu akan pegangan dia sampe selamanya gitu. Betul. Makanya bulan depan dia tes PNS kan. Dan. Mulai gue tau banget nih. Udah mulai. Dipatahin. Iya kan. Lo inget ga umur 5 tahun lo ngapain. Itu sebelum masuk SD berarti. Kalo SD kan lo ikut bokap lo nih. Sebelumnya itu apa yang terjadi? 5 tahun tuh yang gue lumayan ga inget sih sebenernya tuh ya gue. Cuma gue tuh inget waktu kecil. Gue ga spesifik umur bapak. Setiap sebelum bapak gue kerja. Gue tuh diajakin keliling komplek gitu. Jadi bapak gue nyetir. Terus gue di pangku. Terus nyanyi barel. Nyanyi cecak-cecak di dinding lah. Nyanyi balonku lah. Gimana gimana? Keliling komplek. Bareng bokap. Bareng bokap. Bokap nyetir. Bokap nyetir. Gue di pangku. Sampai nyanyi nyanyi. Oke. Gue tidur. Sambil nyanyi? Iya. Abis gue tidur. Yaudah gue di drop pulang. Bapak gue pergi kerja. Jadi setiap pagi tuh gue ada momen quote unquote kayak quality time sama bapak gue. Setiap pagi. Oke. Itu menarik juga ya. Menarik juga ya. Jadi walaupun bapak gue kerja terus. At least gue tuh masih ya dapet presence dia dari hal-hal kecil gitu. Kalau kreatifitasnya maksudnya kayak cara lo buat dapetin kreatifitas. Itu dari mana? Dari kecil itu gue sama nyokap bokap gue tuh didik gue tuh adalah gue tuh gak bisa dapetin apapun yang gue mau. Jadi saat gue mau dapetin apa yang gue mau gue harus melakukan sesuatu. Nah melakukan sesuatu tuh biasanya gue dengan dagang. Oke. Dagangnya apa gue bikin pebatas buku lah apa segala macem. Walaupun gue juga jualnya ya ke keluarga gue lagi, ke bapak gue lagi, ke ibu gue lagi. Oke. Tapi dari kecil tuh udah kayak gitu. Oke mau beli apa gitu. Oh ya mau beli stiker Barbie. Yaudah gimana caranya? Berapa harganya? Misalkan. Harganya 5 ribu. Yaudah gimana? Gimana cara bisa beli 5 ribu? Gitu. Ya itulah. Itu umur berapa tuh? Itu dari SD ya. Ah gue juga gitu berarti. Ntar gue ke Al ya. Kamu apa gitu ini. Yaudah gimana caranya gitu. Begal kan dari itu. Gak 8 tahun. Naik motor. Oh my god. Aduh dit dit. Gak tapi menarik. Gak gue tuh lagi baca banyak banget buku parenting. Sekarang ini fase hidup gue nih. Dimana apa yang harus gue lakuin ke anak gue supaya mereka bisa thrive gitu loh. Jadi orang dewasa nanti gitu. Tau gak? Karena ya mungkin lo punya privilege itu ya. Ini buku yang gue baca adalah judulnya The Opposite of Spoil. Oke. Salah satu bukunya ya. Gimana caranya. Ini buku spesifik banget. Ditulis untuk anak-anak yang tau rasanya punya uang ketika mereka kecil. Ya. Ngerti gak maksud gue? Ya. Jadi hidupnya berkecukupan. Ini buku tuh buat mereka. Buat orang tua yang punya anak kayak gitu. Jadi kan super niche ya. Ya. Nah gue kan merasa berkecukupan nih anak gue nih. Minimal apa namanya. Ya mereka apa yang mereka mau mereka bisa punya. Betul. Nah gue tuh khawatir banget gue. Gue khawatir banget. Takutnya mereka mensalahartikan uang gitu. Gue paham gak sih maksud gue? Paham banget. Ya kan. Dan maksud gue itu salah satu yang waktu itu gue pernah ngobrol juga sama ibu gue di podcast gue sendiri. Oke. Di ngobrol sore semaunya. Bisa di cek temen-temen. Bener. Dan itu tuh episode channel sama ibu. Itu yang jadi talentnya ngebooking nyokap lu agak gemetran pasti ya. Booking ibunya putri ini. Dan waktu itu ibu gue tuh bilang bahwa kayak ibu gue tuh merasa momen-momen dimana nyokap gue gak didik gue. Nyokap gue tuh merasa kadang-kadang kok kejam banget ya gue gitu. Emang iya? Iya. Sekejam apa? Maksudnya kayak ibu gue tuh merasa aduh ini salah gak ya gitu. Karena. Contoh? Ya contoh macam-macam ya. Misalkan contoh kayak uang jajan gitu. Oke. Dipotong setengah. Jadi nyokap gue tuh lu nonton episode itu ya. Jadi nyokap gue bilang gini. Jadi tuh ibu sebelum kamu masuk sekolah itu ibu chat semua orang tua-orang tua murid. Oke. Ibu nanya dia ngasih uang berapa? Oke. Apa namanya uang jajan? Oh nyari harga pasar. Nyari harga market. Ibu ini ngasih kamu setengahnya. Dari yang mereka semua kasih. Oh justru dikasih setengahnya. Kasih setengahnya. Kenapa? Ya biar gue merasakan the value of money. Jadi gue tau value of money gitu. Oh gue cuma dapet segini, temen gue dapet segitu. Oh yaudah gak apa-apa. Karena emang itu udah pilihan bokap nyokap gue untuk memberikan gue segitu. Oke. Kalo gue mau makan makanan yang sama. Ya itu yang gue kasih alhamdulillah tuh cukup edit ya. Oke. Cuma ya gue cukup pesen nasi goreng. Tapi gue gak bisa tambah sosis. Oke. Gitu kan. Contohnya. Jadi kalo misalkan gue iri liat temen gue nih. Dia pake sosis. Yaudah gue harus gimana ya caranya. Biar gue tuh bisa beli sosis. Gimana caranya kan duitnya gak cukup. Ya itu udah dengan caranya gue macem-macem lah. Jualan. Gue jualan. Gue kerja. Gue ngelakuin hal-hal kecil. Makanya waktu gue pernah magang di MTV Asia waktu gue di Singapura. Jadi gue cari side hustle. MTV Asia ya di sana. Oh. Jadi gue side hustle. Gimana caranya gue bisa ngedapetin. Nah gue tuh suka ngomong sama bapak sama ibu gue. Kenapa ya gitu. Karena kadang-kadang gue kesel ya. Karena tuh orang-orang kan kalo misalkan gue kemana gitu ya. Gue kan selalu di bilang. Ya lu anaknya orang kaya ya. Gimana sih rasanya lu jadi anak orang kaya gitu. Nah gue tuh selalu bilang sama ibu bapak gue gitu. Kenapa ya kok kayak hal-hal kecil. Itu kok kayaknya gue dipersulit banget gitu. Kayak contoh waktu gue bikin usaha pertama gitu kan. Kok gak mau sih lu modalin gue gitu. Kok gak mau gitu. Terus kayak misalkan atau contoh kayak gue harus bayar sesuatu. Vendor waktu event. Gue mau minjem uang aja. Besok gue balikin kok pas sponsor turun. Tapi gak mau juga gitu. Itu tuh. Jadi ada vendor yang belum bisa dibayar. Jadi lu mau minjem duit ke orang tua. Iya. Tapi gak dikasih. Oh gitu. Oh wow. Terus abis itu ya bapak gue bilang. Ya kalo misalkan bapak gak bisa dapetin uangnya lagi gimana. Kalo gak balik gimana? Ke lu, ke anaknya. Ya bapak bilang lah. Kan lu pengusaha. Oke. Jadi sebagai pengusaha. Ya bapak gak mau minjemin ke kamu. Karena apa. Maksudnya kamu bisa ngasih bapak kepercayaan apa. Untuk bapak bisa dapet uangnya itu balik gitu. Gak tapi dit. Dari situ tuh gue jadi belajar banyak banget. Ternyata memang gue harus melalui itu semua. Dan gue merasa semua apapun keberhasilan yang gue lakuin. Itu semua adalah karena orang tua gue. Karena kalo di dikade gak kayak gitu. Ya gue mungkin gak disini ngobrol sama lo juga. Bener itu bener. Di buku ini. Gue kan udah baca nih. Tapi baru bagian intro. Jadi belum. Ya dit. Jadi makanya gue gak bisa cerita banyak. Cuman gue bagian intronya dulu. Judulnya kan bagus nih. Opposite of Spoiled. Gue baru bagian intro. Tapi di akhir introduction. Itu ada tulisannya. Bahwa langkah pertama dari semuanya ini adalah tau. Bahwa uang. Jangan menyematkan apapun ke uang. Uang itu bukan persoalan harga diri. Ya. Uang itu bukan persoalan lo lebih hebat atau enggak. Betul. Tapi itu cuma alatnya aja. Betul. Itu tools aja. Iya. Jadi jangan sampai harga diri lo apa segala macem. Lo menilai orang dari situ. Betul. Lo merasa lo lebih hebat karena lo punya lebih banyak uang. Betul. Itu yang anak lo nomor satu tuh harus diajarin itu. Betul. Karena ya. Ya. Gue setuju banget karena. Lagihan roda kan berputar juga ya. Kita juga gak tau besok itu akan seperti apa. Iya bener. Maksudnya kita juga gak tau. Ya itu kan cuma titipan ya. Iya. Gue tuh selalu diajarin bahwa. Ya semua privilege yang lo punya tuh cuma titipan gitu. Jadi lo harus jaga dengan baik gitu. Selain lo bersyukuran lo harus jaga dengan baik privilege itu. Karena itu bisa kapanpun. Itu tuh bisa. Membalik tangan gitu maksudnya. Jadi ya lo harus. Ya lo harus. Super careful. Dalam menjaganya. Dan dengan menjaga privilege lo kan banyak layernya kan diet gitu. Lo harus baik sama-sama orang. Lo harus selalu down to earth. Lo harus macem-macem lah gitu. Lo harus selalu bisa gain respect dari orang lain. Dan segala macemnya. Tapi kalo style leadership lo kayak gimana? Karena kan lo biasa dari umur 17 lo mimpin orang nih. Ini tuh 11 tahun berlalu kan. Iya. Apa? Apa pola leadership lo sekarang di umur ini tuh apa gitu? Kayak gimana gitu? Gue yang pasti gue tuh kalo leadership gue lumayan kekeluargaan. Oke. Gue sangat kekeluargaan. Oke. Jadi gue memang pingin banget tim gue tuh punya ownership yang tinggi terhadap apa yang kita lakukan bersama. Oke. Jadi karena itu emang punya mereka juga gitu. Dengan cara? Dengan cara ya tadi tuh gue memberikan mereka kebebasan. Untuk berekspresi dan kreativitas dan segala macemnya. Sabis itu gue memberikan kesempatan juga untuk gak stay di satu posisi atau gak melakukan hal yang sama terus. Oke. Jadi beli kesempatan. Dan gak ada, gue tuh lumayan gak ada hirarki ya gitu ya. Jadi semua di kantor tuh punya akses ke WhatsApp gue. Bisa ngomong langsung. Bisa kapanpun masuk ke ruangan gue. Untuk diskusi gitu. Jadi gue I'm there. Oh sesantai itu ya? Sesantai itu. Lo butuh apa tinggal masuk? Wah ikut gitu kayak. Gak gitu sih ya. Tapi gue tertarik nih. Ini ada Hera di sini. Iya. Dia dulu anak magang. Gue inget banget. Iya betul. Anak magang gak? Adul bukan. Eh enggak enggak enggak. Dia langsung ngehera lo langsung. Berarti bukan Hera nih. Sasha, Sasha. Eh bukan ya. Sasha magang dari Kreativiner. Oh iya bener. Sasha magang dari Kreativiner loh. Belum seksu. Iya iya iya. Sasha kan. Yang itu kan ya. Yang itu ya. Iya yang itu. Enggak tapi yang gue inget Hera nih. Karena kalau gak salah dia dari Jogja. Betul. Iya kan dari Jogja dateng. Gak dateng kan. Gue kan ketemu dia mulu kan. Jadi gue tuh ketemu Hera. Pertama kali tuh waktu itu gue promo acara kita di Kreativiner Jogja. Oke. Nah gue di kampus ya Her. Kampus apa? Kampus apa Her? Hah? MMTC. MMTC oke. Dia jadi host radio. Acara radionya di sekolahnya. Gue promo. Dia hostnya. Kampus kan? Kampus. Kampus kan kita kan emang ngecapture anak-anak kampus kan. Untuk dateng ke Kreativiner. Lo ketemu dia di radio? Iya. Dia ngapain disitu? Jadi hostnya. Maksudnya kayak ngelola semuanya gitu. Hei aku bersama Putri Tanju nih. Iya betul, betul, betul. Hei guys gitu. Terusnya kayak gue inget banget. Terus? Terus ya udah terus tiba-tiba dia ngelamar di CXO ketemu lagi. Lo inget gak pas dia ngelamar? Waktu itu kamu di interview sama Mas Kayah. Sama executive producer. Berarti lo gak interview dia? Enggak. Berarti seolah-olah kayak tiba-tiba ketemu lagi. Eh, yang ini gitu. Iya. Pas di set? Pas dimasuk lah hari pertama. Karena kan semua anak baru tuh pasti dikenalin. Lo tau gak? Si Hera ini juga. Oh tapi CV-nya aku tau. Karena kan sebelum waktu itu tuh awal-awal banget tuh semua yang masuk tuh CV-nya harus lewat gue dulu kan. Wah tuh repot banget. Buat itu pasti banyak yang aneh-aneh gak sih? Iya pasti. CV-CV itu. Pasti, pasti, pasti. Ya kan di kurasi dulu dibantu kurasi, abis itu gue baru liat. Karena Hera itu sempet cerita di CXO. Dia tuh kalo briefing gue sama Om Deddy suka takut dia bilang. Padahal kita biasa aja. Tapi emang kalian tuh menyeram kan? Enggak sih, biasa aja kita. Itu menyeram kan? Biasa aja gak? Pada akhirnya? Pada akhirnya ternyata lebih menyeramkan Bang Raffi daripada Om Deddy. Lebih menyeramkan gue daripada... Emang gue ngapain? Gimana? 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 Kok ga usah gue masuk CXO kayak gini gak? Hahaha Oke, oke. Terus Hera ini lama di CXO. Akhirnya masuk ke SS. Betul. Itu gimana? Jadi Hera di kreatif, waktu itu kan Hera jadi kreatif di CTS. Terus dia naik jadi produser NSS. Maksud gue, gue lebih tertarik soal gimana cara lo memetakkan di.. Tim lo kan banyak orang nih? Mana yang cocok dimana? Terus hirarkinya lo buat kayak gimana? Apakah ada asesmen sendiri? Itu gimana gitu? Jadi sebenarnya tuh kalo di CXO ya, ini CXO aja ya, contohnya ya. Kalo di CXO tuh sebenernya lumayan lean. Oke. Jadi dari gue tuh langsung ada executive producer, yang adalah Mas Kai. Terus di bawahnya ada lead producer dan producers sama kreatif. Oke. Gitu. Dari satunya tuh ada yang kalo Mas Kai tuh lebih ke program regular, jadi lebih ke media side-nya. Sama ada kayak kita PH kan, ada Mas Padrin. Oke. Di bawahnya ya, lagi ada producers dan kreatif. Oke. Gitu. Jadi ya, lagi kita selalu assess, kita kan emang assess-nya biasanya quarterly basis. Iya. Sama emang kadang-kadang tuh kita ada one-on-one. Jadi nanti si Mas Kai dan Mas Padrin, lead-lead-nya ini, ya nanti ngobrol sama gue. Jadi kayak... Ini mana yang bisa ini, bisa itu. Ini ada assessment, ini segini, ini grade-nya segini, terus itu ada kayak angka-angkanya, penilaian-penilaian. Jadi gue bisa lihat, gitu. Oh iya kayaknya ini udah bisa naik nih, ini kayaknya mungkin harus diajak ngobrol. Dia mau expand skills apa ya, gitu. Mungkin dia mau megang program lain, biar lebih bisa explore banyak hal dan segala macemnya. Oke. Gitu. Tapi ada bedanya nggak untuk kayak, misalnya umurnya gitu. Kan gue tuh banyak temen yang punya bisnis juga ya. Terus dia bilang kayak, wah ini sekarang, anak zaman sekarang itu pada nggak sabaran. Ada yang bilang males-males, ada yang ini, ada yang itu. Menurut itu bener apa nggak? Itu pasti ya dia, sebenernya. Pasti bahwa? Maksudnya ada. Maksudnya pasti ada beberapa... Ada aja yang kayak gitu. Maksudnya ada juga janji yang kayak gitu tuh pasti ada, gitu. Cuma memang kalau di CXO itu, kulturnya tuh udah ditanamkan dari sebelum masuk. Dari sebelum masuk? Jadi sebelum masuk udah dikasih tau gitu. By the way nih, kulturnya CXO ini kayak gini ya. Apa kulturnya CXO? Kulturnya CXO tuh yang pertama, pasti ownership-nya tinggi banget. Yang kedua, kita tidak bisa menjanjikan kalau misalkan role lu adalah misalkan produser gitu ya. Tapi lu nggak membantu yang lain gitu. Karena kita tuh masih a very small business yang kita masih grow together. Jadi kita tuh banyak melakukan hal-hal yang sebenarnya di luar job desk kita gitu. Are you willing to do that? Oke. Terus yang ketiga, of course office hours-nya kan yang nggak nentu gitu. Yang berapa kalau office hours? Nah, kalau misalkan kayak tim sales dan segala macam, kita lumayan tertip lah ya. Kayak kita jam 10 mereka masuk, jam 8 mereka pulang. Jam 10 masuk, jam 8 pulang. Cuma itu banyak kadang-kadang ya overtime karena kan harus klien apa segala macam. Tapi kalau tim produksi, tim kreatif, gue. Termasuk herani ya? Iya, termasuk herani. Kita bisa masuk siang, kita bisa pulang pagi. Atau kita bisa masuk pagi, kita pulang marem. Jadi tergantung jadwal hari itu seperti apa. Oke. Iya, iya, iya. Gitu. Karena again, gue mengerti banget kalau di industri kreatif itu kita nggak bisa. Kadang-kadang tuh ada yang morning person, ada yang night person. Malah biasanya ide-ide yang kreatif itu biasanya di present ke gue pasti malem sesudah maghrib. Oke. Berarti anggapan itu nggak bisa dipukul rata juga ya? Jadi yang penting KPI-nya achieve, yang penting semua targetnya mereka bisa achieve. Dan yang paling penting apa yang harus mereka selesaikan di hari itu udah bisa achieve. Terus lu nggak ada preferensi tertentu dari kota ini, sekolahnya kayak gini nggak ya? Pokoknya semua yang bisa kerja, ya udah kerja bareng dulu. Punya value yang sama, emang skillsnya yang kita lagi butuhkan juga. Plus punya determination yang cukup kuat gitu ya, punya semangat yang besar ya pasti itu kita terima. Terus kemarin nih si anak finance gue, namanya Elsa. Iya kan? Dia nonton AloBank Festival, yang itu under lu juga kan. Gimana cara lompatan dari CXO terus lu bikin creative partner, tiba-tiba lu bikin acara ngundang bintang Korea. Maksud gue itu kan lompatannya lumayan gede kan? Apalagi kita tahu fans-fans Korea itu ini banget kan, fanatik-fanatik semua kan. Lu merasa ada challenge yang lebih khusus nggak? Iya dong pasti. Jadi kan awal itu scale-nya kan baru creative partner. Ya kan? Abis creative partner masuk ke City Corp, ngurusin waktu itu kita bikin namanya CXO. Ya kan CXO Media. Nah abis CXO Media, alhamdulillah CXO Medianya running well. Ditambah lagi nih diet. Jadi CXO Media sekarang udah under namanya TDLG, Trans Digital Lifestyle Group. Jadi masuk ke Trans. Ke Trans Digital Lifestyle Group namanya. Nah ini gue tuh CEO-nya nih di Trans Digital Lifestyle Group ini. Di bawahnya itu ada CXO, ada Female Daily. Ya lu bikin ini kan event? Yang beauty fast. Ya yang Jakarta X Beauty dan segala macemnya gitu. Abis itu ada Beauty Nisha, terus ada Hai Bunda, ada Mamis Daily, Girls Beyond. Banyak banget kepala lu isinya busik kayak. Gue satu Youtube Raditya Dika aja pusing gue. Lu ada ini, ada ini, ada ini. Nah abis itu. Putri, sumpah put, pusing gue. Terus, terus, terus. Nah abis itu, Citicorp waktu itu kan pengen expand gitu kan saat pandemi. Mau bikin digital bank. Oke. Siapa nih kira-kira nih yang bisa bantuin branding dan ideation awal. Iya. Nah gue lah dan tim masuk. Masuk. Sebut lah tuh ya. Disebut lah. Tambah lagi kerjaan lu dong. Masuk nih gitu. Akhirnya udah. Kita namain tuh Alu Bank dengan semua konsep dan background dan design dan nama. Namanya juga dari lu. Iya dari kita. Namanya tuh Alu. Alu tuh all in one. Oh menarik ya. Nah jadi ya udah. Akhirnya semua marketing dan branding sitenya yang ngurus putri. Yaudah yang ngurus putri. Oke. Nah abis itu sama Bapak ditargetin. Pokoknya apa namanya within a week kita harus bisa dapet jutaan apa namanya customer. Register ya itu. Kita bikin apa ya segala macam blablabla. Yaudah akhirnya kita bikin IP sendiri aja deh gitu. Daripada kita tap in ke konser lain gitu. Nah tapi waktu itu Bapak ngasih challenge lagi. Tapi kita gak punya banyak uang. Dan kita bukan model perusahaan yang branding money, branding money gitu. Jadi gimana caranya kita bisa bikin sesuatu yang zero cost. Yaudah akhirnya kita bikin Alu Bank Festival. Disponsorin sama banyak sekali sponsor-sponsor yang sangat luar biasa yang mendukung acara kita. Jadi covernya terkos dari sponsor. Jadi lu bikin acara itu gak keluar duit karena sponsor yang bayarin. Untuk kepentingan Brando sendiri. Alu Bank betul. Gwokil. Nah akhirnya kita bikin di Selora Senayan. Kita bikin waktu itu dua hari. Iya. Iya dua hari. Terus itu seru banget. Kan ada Red Velvet segala. Ada Red Velvet, ada NCT, Dream saat itu. Jadi kita seneng banget sih. Dan itu kan memang sebenernya kekuatan ekosistem kita. Which is trans media dari dulu kan adalah kerjasama sama K-pop artist. Oke. Oh itu berarti hubungan itu udah terjalin? Udah. Udah terjalin. Udah terjalin. Dengan sangat baik gitu. Oke. Jadi tap in ke networknya trans juga. Iya betul. Jadi ekosistemnya udah kuat sih ya. Betul. Jadi kita tinggal memperkuat lagi aja ke ekosistem tersebut. Kan lu kan hands on kan? Iya. Kayak gimana sesulit dan seribet apa manage artist Korea? Sebenernya enggak sih. Ribet? Sebenernya semua tuh pasti ada ribetnya ya. Oke. Cuma kalau mereka tuh udah ada standarisasi. Jadi udah enak gitu. Oke. Jadi itu requirement standarisasi itu udah jelas. Jadi kita tinggal ngejalanin. Gitu. Oh. Gitu. Dan memang kan tim kita sudah terbiasa juga. Jadi ya kita alhamdulillah lancar lah. Dan emang sebenernya enggak ribet-ribet banget dit. Oh gitu ya? Mintanya juga enggak macem-macem. Enggak aneh-aneh gitu. Enggak aneh-aneh gitu. Harus ada riders apa gitu. Enggak sih. Yang penting mereka. Maksudnya of course mereka feel at home. Maksudnya dalam arti kita juga mau menservis sebaik mungkin juga kan. Terus yang kedua adalah security aja gitu. Bahwa kita very mindful of their privacy. Jadi kita sangat menjaga. Ada yang bocor enggak? Kayak tiba-tiba ada fans yang metok kamar gitu. Enggak. Alhamdulillah enggak beredit. Jangan sama edit ya. Enggak kan siapa tahu gitu. Nah kita menjaganya banget sih. Oke. Riders pun juga enggak ribet ya? Enggak sih. Harus ada lima beng-beng gitu enggak ya? Enggak. Kenapa harus lima beng-beng gitu? Aku suka riders kan suka aneh-aneh. Lu ada riders sih? Gue kopi hitam doang. Oh sama. Kita sama. Riders juga cuma kopi. Iya. Kopi hitam sama debus dua orang lah. Oh oke. Wah seru ya. Buat temenin kopi. Iya, iya, iya. Biar enggak bosen ya. Oke. Berarti next buat Putri Tanjung apa nih? Lu ada project apa? Karena kemarin gue ikut yang ngobrol untuk Indonesia Maju. Makasih ya Dit. Iya. Lu kadang suka random deh. Tiba-tiba kayak, Dit ini dong isi kita mau bikin podcast bareng nih. Oke, iya, iya. Ngobrol untuk Indonesia Maju di bioskop. Iya, iya, iya. Oke, oke. Udah gitu lagi-lagi karena gue enggak ada kurator ya. Enggak lah Dit kalo gue, lo enggak boleh ada kurator lah. Iya enggak. Makanya kan gue ngasih jadwal lo hari Sabtu kan. Betul. Sabtu terus gue lupa gue ada show hari Sabtu kan. Oh bentar, boleh enggak gue kasih fun fact? Boleh. Apa? Jadi ngobrol untuk Indonesia Maju, kenapa tanggal 27. Wicet hari Minggu. Hari Minggu. Tadi itu adalah Sabtu sebelumnya. Iya. Itu semua kan Raditya Dika. Kenapa? Karena kan gue udah bilang sama lo di tanggal 19 ya kalo gak salah. Betul. Tapi soalnya dia bilang, bisa, gue bisa tanggal 19. 19 lah kita kontak tuh semua narasumber kita. Terus tiba-tiba ketemu lagi lo gak bisa kan. Betul. Jadi kita akhirnya memindahkan semua jadwal yang sudah kita lock. Iya. Ke jadwal lo. Iya maaf ya. Jadi pertama itu. Terima kasih Pak Gita Wirewan. Maaf ya Pak. Pak Gita Wirewan sampe minahin jadwal. Iya. Maaf ya Pak. Ini gara-gara Raditya Pak. Pak Gita maaf ya. Mungkin kurator anda agak sibuk waktu harus minahin. Tapi ya gue waktu itu ya. Ini pembelaan diri gue ya. Waktu itu gue karena lo ngajakin gue langsung iya. Aduh. Enggak, gue salah. Gue lupa bahwa ada show. Dan baru tahunya pas di CXO ya. Kalau gak salah ya. Iya. CXO lo mau shooting. Put-put gue salah lagi put. Jadwal gue ternyata keisi gitu. Terus di depan itu Daddy marah-marah kan. Iya. Om Daddy gimana sih? Gue kan harus jadinya gue harus ini lagi. Jadi Om Daddy akhirnya mindahin jadwal lagi. Bener. Om Daddy tuh marah-marah tuh. Gara-gara lo nih. Gitu lah. Disundut. Disundut. Tapi itu lancar ya. Maksudnya lo dapet ide-ide ini tuh dari mana sih? Maksudnya kayak tiba-tiba lo bikin podcast bareng-bareng lah di bioskop lah. Gue disuruh ngerekam pintu teater satu. Susah dibuka. Gitu-gitu kan. Itu ide dari mana tuh begituan tuh? Biasanya tuh ide itu muncul dari brainstorming-brainstorming such sama temen-temen, sama tim. Jam-jam berapa? Pasti jam-jam aneh. Iya jam-jam aneh. Itu jam-jam malam tuh. Jam-jam aneh tuh keluar dari itu pasti. Jadi kemarin tuh kita lagi mikir bikin apa ya 17 Agustus gitu. Habis itu kita berdua kan ngobrol sores maunya ulang tahun ke 3 tahun. Betul. Podcast yang gue host. Terus yaudah kita bikin yuk perpanjangan IP-nya. Kita bikin ngobrol untuk Indonesia Maju. Oh turunan ya. Yaudah kita undang yuk semua podcaster-podcaster yang menyenang. Makan yang seru-seru. Yang bisa sharing-sharing. Gue seru berarti. Seru lu. Makasih lu. Yaudah akhirnya gue langsung. Pertama kali yang gue telakon tuh adalah lu. Serius? Oh iya iya iya. Ya makanya jadwal jadi ancur semua itu lu kan. Iya karena yang ngasih tanggal duluan gue ya. Iya bener-bener lu. Iya iya iya. Pas yang ngobrol sore, eh ngobrol untuk Indonesia Maju itu. Kalau gak salah hamin dua. Tiba-tiba gue dikontak sama tim lu. Katanya bang Radit boleh gak datangnya lebih awal. Oh mau ngasih surprise. Kenapa? Gue bilang. Biar bang Radit ngasih surprise buat Mbak Putri untuk NSS yang ketiga tahun. Kasih surprise. Oke gue bilang. Datanglah gue lebih awal kan. Gue makan dulu kan. Terus gue pikir nih namanya surprise di kepala gue nih. Orang-orang rame-rame kan. Kayak surprise. Terus gue kayak. Ditanya kan udah datang udah gitu. Ya kita siap-siap surprise. Sehera lagi yang ngomong kan. Ya oke. Ya siap ya bang Radit ya. Terus gue ngeliat. Yang lain mana? Yang lain apa? Yang lain yang surprise ya Putri. Sendirian. Sendirian. Gue tau nih. Pasti om Denny juga lagi sibuk kali ya. Jadi yaudah gue sendirian nih. Kalau gak salah jam berapa ya kelarnya. Pokoknya sebelum lu kelar gue udah siap. Mungkin karena pengen banget lu disurprise-in ya. Iya. Jadi gue setengah jam sebelumnya udah ada tuh. Berdirilah gue bawa kue kan. Iya. Sama bunga kan? Eh sama bunga. Hera yang bawa kue kan. Kok ini gak kelar-kelar. Gue bilang. Mbak Nachwa pake ini lagi ngomong puisi romantis. Romantis gitu. Iya bener. Romantis sih. Tapi pegel juga sih mbak gitu dalam hati gue kan. Lo dimasih? Di pinggir. Di pinggir ini. Karena Anissa nonton. Istilah nonton. Dari awam sampai akhir. Bener. Bener. Anissa tuh ngajakin gue. Yuk nonton Putri Tanjung yuk. Gitu kan. Pake nama belakang tuh ngomongin. Oh enggak. Ya enggak segitu juga sih. Udah kan. Terus dia ngajak. Nonton Putri yuk gitu kan. Nah. Gue tuh mau iain. Lo ngajak gue juga kan? Iya. Judith masuk yuk. Masuk yuk. Tunggu dulu. Nih kan gue mau surprise-in dia nih. Kan aneh juga. Gue lagi nonton lu kan. Terus tiba-tiba. Gue kucuk-kucuk-kucuk gitu. Tiba-tiba gue bawa bunga gitu. Eh kaget Radit. Tadi kan disitu. Gitu kan. Aneh kan. Tiba-tiba gelap. Gue ngendap-ngendap. Jadi gue bikin alesan tuh. Gue bilang gue mau ngapain ke lu ya. Makan. Makan. Udah nih. Lampu mati. Keluar lah gue. Harapannya. Harapannya adalah. Jadi Hera bilang. Bang nanti lu yang ngomong bang. Cek 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 cek. Jadi pas lampu mati cek. Putri aman. So-so jadi FD. Iya kan. Pas lampu mati gue. Cek 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 cek. Si Putri bilang. Suara Radit nih. Abis lu pas lo surprise gue bilang. Ya Edith. Kok lu. Boleh lebih excited ga sih. Kayak pas gue masuk. Dengan bunga. Yang gue tunggu selama 10 menit di pinggir. Dan Hera mau ngambil bangku tapi ga jadi karena mager. Maksud gue kayak. Gak tapi. Tapi gue ngerti. Gue ngerti kenapa di Bali. Kenapa lo. Selain jadwal yang lain susah nih ya. Karena pertama emang. Kita kan udah berteman dari dulu. Betul. Udah berkarya bareng dari. Gue tuh udah bertahun dari kreatif partner. Bener. Atau dari TTS. Oh tuh NSS juga. Kayaknya lo tuh salah satu yang. Yang pertama. Di Instagram. Di Instagram. Bener. Jadi tuh kayak perjalanan lo mulai NSS tuh ya. History nya kan lo gitu. Bener. Bener. Spesial lah nih. Di mata. Bener. Hera kan. Temen lain. Temen-temen ganti. Masalahnya. Kan gue tau sejarah itu ya. Jadi gue di pinggir ada Hera ada tim lo. Gue megang bunga nih. Ya kan. Gue menguatkan diri gue dong. Kayak gue bilang kayak. Ada Hera sama satu orang lagi. Siapa ya Hera? Ada Nadia. Ada Nadia. Ada satu lagi tuh. Ada satu lagi yang jarang gue liat tuh. Kayaknya tim lo juga. Tapi gue jarang ketemu. Terus gue megang bunga kan. Gue sendirian nih. Terus gue bilang. Ini gue sendirian nih. Terus kata mereka. Iya bang. Oh iya sih. Tapi emang. Gue kan memang. Narasumber pertama. NSS. Ngobrol suara semaunya. Satu orang bilang. Itu kayaknya Mbak Nacwa deh Bang Radit. Hah Mbak Nacwa? Iya yang di Youtube. Itu Mbak Nacwa. Iya tapi gue yang pertama di. Jadi gue harus. Menegitimasi. Kehadiran diri gue. Karena itu yang pertama. Ditempat itu kayak. Lo boleh ya sih. Yain aja gitu. Kalau lo yang pertama di Instagram. Betul. Pucu tuh udah. Pemula segala sesuatunya. Bener. Youtube paling top. Tapi fakta itu. Tim lo kan. Tahunya Youtube kan. Karena dia yang urusin Youtube. Bener. Tapi Mbak Nacwa yang pertama Bang Radit. Oh. Lo harus ini ya. Jadi gue harus berdebat sama dia. Kayak gue tuh pantes loh. Ada di sini. Boi buka buka putri. Itu kan. Harus gue loh. Terus. Akhirnya gue masuk lah. Masuk. Udah kasih bunga lagi. Terus di. Ayo kita foto bareng. Mbak Nacwa bilang. Fotohin kita dulu. Iya. Lu ganggu deh edit. Dia bilang. Ganggu ya Mbak ya. Ya. 15 menit pegel sih. Ganggu sih Mbak. Yaudah lu fotoin kita. Akhirnya gue yang fotoin kan. Tapi abis itu kita foto bareng. Tapi makasih ya. Iya sama-sama putri. Gue seneng banget. Kaget banget. Iya. Surprise banget. Walaupun kita bertemu. Sejam sebelumnya ya. Kayaknya surprise banget tuh. Surprise banget. Tapi. Tapi gue kan selalu bilang kan. Maksudnya gue. Sangat thankful. Terima kasih lah. Ada lo. Siap. Dan Om Daddy lah gitu. Iya. Dan gue banyak belajar juga dari kalian. Terutama lo juga. Di Industri Creative ini. Dan. Menurut gue gue gak akan bisa. Menurut gue karya gue tuh gak akan bisa sampai segini ya. Kalau gak ada lo lah. Jadi. Terima kasih banyak ya. Iya. Terima kasih Putri. Buat krunya Putri yang. Yang gak tau. Yang gak tau. Kalau lo adalah pemula segalanya. Oke. Beritanya. Terima kasih. Terima kasih Radhi. Thank you. Yeah. Thank you.